Terus bertambahnya pasien terkonfirmasi COVID-19 membuat Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Dumai berencana akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro atau PPKM. Penyebaran COVID-19 di Kota Dumai semakin mengkhawatirkan. Tercatat dari data tim gugus tugas COVID-19 Kota Dumai, hampir setiap hari terjadi penambahan terkonfirmasi kasus positif COVID-19. Bahkan hari ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PLT Kepala Dinas Kesehatan yang sekaligus sebagai jubir Satgas COVID-19 Kota Dumai, Dr. Saiful menjelaskan, hari ini terjadi penambahan kasus mencapai 90 kasus yang membuat total akumulasi kasus COVID-19 sudah mencapai 300 lebih. 54 kasus diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Menyikapi hal ini, pemerintah Kota Dumai berencana akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro atau PPKM. Apalagi kasus terkonfirmasi COVID-19 masuk 10 besar di Indonesia. Terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif di Kota Dumai, masyarakat diminta tetap mematuhi himbawan pemerintah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tidak melakukan mobilisasi massa.